Salam Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Bertemu kembali bersama-sama dengan saya pada hari ini Dan kita akan menikmati sarapan Salam Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Setelah itu mari kita akan datang kepada Tuhan Mohon pimpinan pertolongan Tuhan Biarkanlah Tuhan mengenyangkan agar Dahaga kelaparan kita Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur pada yang indah ini Engkau bertemukan kami di dalam media sosial Kami biarlah ketuntun, menikmati akannya berkatmu Menikmati sarapan yang kau berikan kepada setiap kami Biarlah bayar kudus menuntun akan kami semuanya Berikanlah hikmat Bicara senangan dalam telaku kami Kekuatan yang menerapkan akan kehidupanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah Bapak Ibu pada pagi yang indah ini Saya akan mengeluarkan ketaraan hati Kita akan dasari di dalam ketat Ibrani Pasal yang ke 10 Ayat yang ke 25 Sampai yang ke 26 Saya becahkan untuk Bapak Ibu semuanya Ibrani 10 Pasal yang ke 25 Sampai yang ke 26 Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin kiat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Sebab Jika kita sengaja berbuat dosa Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu Terpujilah nama Tuhan Nah Bapak Ibu dalam realitas kehidupan sehari-hari Kegiatan dan aktivitas yang Bapak Ibu lakukan Itu seumpama masakan Kalau hanya dikasih satu saja Bahan penyedap atau bumbu Masakan itu Habat jelas Rasanya Hanya itu Apalagi tiap hari kalau disajikan Tiap waktu Yang dibanggar hanya itu pastinya Kejenua Semua Seperti itu Nah sebab itu banyak yang Istilahnya Bermacam-macam Memberikan aneka Bumbu Rumpah-rumpah Atau penusahsian yang lain Biar terasa enak Nah Bapak Ibu kehidupan Seorang kesempat seperti itu Realitas Kalau hanya kegiatan menonton Hanya itu realitas kehidupan yang Bapak Ibu jalan ini pasti akan Membusankan Tidak ada hiburan Istilahnya weekend Bersalahan warga Hanya setiap hari kerja Makan tidur Jenula Itu Kodrati manusia Seperti itu ya Jadi Tidak ada variasi Tidak ada kegiatan Tidak ada hal lain Hanya setiap itu dilakukan Setiap harinya Pasti seperti itu Nah Orang disimpul Bahwa Di dalam kehidupannya Harus diakui Memang istilahnya Harus Melakukan Kegiatan Supaya Kita tidak berbuat dosa lagi Kita sebab tahu Akan kebenaran yang sudah disampaikan Di dalam Ibadah vakti kita Tiap hari minggu Di dalam persekutuan-persekutuan Di dalam perenungan kita Penemang Tuhan lah Yang mendasari Supaya kita jangan Berbuat dosa Nah Dari hal inilah Akan terasa Getaran Bagaimana Hati kita Boleh tertata Hati kita Boleh tertata Apa tahu yang Tuhan Mau Apa yang Tuhan Gendaki Getaran hati Yang tercipta Di dalam Di dalam Persekutuan Di dalam Ibadah kita Itulah Marilah Bersama-sama Setiap orang Menghidupi Yang di dalam Kehampiran Kehampiran Kejenuan Pasti kita Bagaimana Menikapi Kejenuan Kehampiran Itu Maka Janganlah Kita Mendaukan Dari Persekutuan Ataupun Ibadah Seperti film Yang telah Saya bacakan Tadi Menariknya Bapak Ibu Dari hal ini Getaran Hati Akan tercipta Tengkala Kita Tidak Menjabat Diri Dari Persekutuan Ataupun Hati Relasi Dengan Tuhan Yang Akan Menyentuh Hati kita Bergetar Dan Seperti Lindu Bahasa Jalan Kemarin Dibantul Terasa Sampai Dikediri Nah Getaran Hati kita Mari kita Pancakkan Di dalam Keseharian Kita Biarlah Mereka Yang Dekat Dengan Kita Boleh Terasa Bergetar Jalan Jalan Akan Artinya Kita Menjubi Agar Kebimbangan Kita Selamat Berrefleksi Selamat Merenungkan Akan Berman Tuhan Menerapkannya Dalam Setiap Aktivitas Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Kita Tutup Dalam Doa Tuhan Kami Menyerahkan Hidup Kami Aktivitas Keseharian Kami Biarlah Kami Berlaku Anak 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 Menurut Kau Semata Ketakkan Hati Kami Supaya Kami Tidak Menjauhkan Diri Darimadamu Menjauhkan Dari Ibadah Kami Menjauhkan Kami Dari Kesekutuan Tapi Semakin Berat Dengan Sesama Kami Gadingkan Bahkan Kami Tuhan Dan Satukan Wah Kami Menyerahkan Agar Terkata Dan Perlaku Kami Dalam Pertolongan Dan Penunan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berjuta Amin Selamat Pagi Bapak Ibu Selamat Ketemu Lagi Di Sarapan Dan Air Amin